Intro Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari artikelnya Dr. Pruet yang membuat penelitian dan penelitiannya dimasukkan dalam jurnal pediatrik sempat juga dikopi dan dimuat dalam parentingindonesia.com Nah judul artikelnya adalah bangga menjadi ayah rumah tangga jadi menjadi ayah itu gak perlu malu gitu misalnya istrinya wah kerja bisnis nah kan sekarang ayah-ayah sekarang kerja online, kerja di rumah, ngerawat anak kenapa harus bangga? karena ternyata menurut Dr. Pruet ketika seorang ayah mengasuh anaknya ada hal-hal positif yang muncul dalam kepribadian anak yang perlu kita ketahui bersama ketika ayah dekat dengan anak ternyata ada hal yang menarik yang meningkat kemampuan problem solving, menyelesaikan masalah loh kok bisa sih kalau ayah dekat sama anak-anaknya punya kemampuan menyelesaikan masalah lebih baik karena memang kecenderungan ayah itu seperti itu contoh misalnya suami istri ada masalah mereka berdebat gitu kan wah istrinya berkata ya dulu tuh dia begini karena wah dia itu salah mencari yang salah tapi suami sering ya sudah lah yang penting sekarang bagaimana yang penting kita itu menghadapinya bagaimana nah suami atau laki-laki itu cenderung memang berpikir begitu yang penting sekarang ini kita bagaimana nah itu artinya problem attitude problem solving ketika seorang anak dekat ayahnya dia meniru hal itu, dia melihat hal itu, dia berpikir begitu maka kemampuan dalam hal itu meningkat yang kedua yang dilaporkan Dr. Proett kalau anak dekat dengan ayahnya maka kemampuan sosial bergaulnya itu lebih tinggi karena memang ayah itu walaupun kayak wanita itu suka arisan bergaul tapi ayah pergaulannya berbeda, dia punya jaringan networking dia pergaulannya lebih luas maka kemampuan sosialnya cenderung lebih tinggi seorang anak yang dekat dengan ayahnya ternyata masih ada nilai positif lainnya, dia lebih bahagia lu kok bisa sih? karena cukup banyak ayah itu yang easy going ya sudah lah ya, lebih enjoy life nah kalau ibu kan, wah PRnya mana, belajarnya mana, tugasnya dua-dua-dua atau belum tuh kamarnya dibersihin, tuh kosong gigi waduh, beban berat gitu ya memang benar yang dilakukan oleh ibu itu betul, itu nggak salah tapi itu cenderung memberikan stressing pada anak sementara ayah yang mungkin lebih mengabekan atau lebih enjoy life gitu ya lebih nggak serius gitu ya kalau istilah istri mungkin lebih negatif, nggak tanggung jawab gitu ya padahal bukan nggak tanggung jawab enjoy life, easy going nah ini juga dibutuhkan oleh anak anak-anak yang dekat bapaknya menurut penelitian Dr. Fred, mereka lebih bahagia menurut Dr. Fred, bahwa anak yang dekat dengan ayahnya juga emosinya lebih stabil dan lebih logis loh kok bisa? gitu kan karena memang ayah itu lebih banyak menggunakan logikanya, pikirannya atau istilahnya kalau ibu-ibu membicarakan para suami, para laki-laki suami saya itu nggak punya perasaan gitu tapi kalau bapak-bapak kumpul ngomongin istrinya istriku tuh nggak punya otak gitu kan dia aja ngomong dikit nangis, kenapa? memang menggunakan perasaannya nah makanya kalau anak dekat ibunya perasaannya lembut dekat bapaknya logikanya baik maka perlu juga anak itu punya logika yang lebih baik dan itu bisa didapatkan melalui interaksi yang lekat dengan sang ayah melihat fungsi positif pengasuhan ayah terhadap anak karena itu mari kita terlibat dalam gerakan ayah hebat ayah baik, yaitu ayah yang terlibat secara aktif secara langsung di dalam pengasuhan anak bersama istri, bersama ibu sehingga anak mendapat figur ayah, figur ibu secara lengkap dia lebih memiliki keseimbangan di dalam pertumbuhan kejiwanya dan kalau jiwanya imbang, hatinya imbang, ternyata juga otaknya imbang jadi orang-orang yang hebat kalau dia otaknya bukan hanya IQ tinggi bukan hanya cerdas, tapi dia imbang nah peran ayah disini adalah untuk menyeimbangkan dengan fungsi membuat dia lebih logis pandai bergaul, problem solving hal-hal positif yang bisa tercipta karena dekat-dekatannya dengan seorang ayah selamat menikmati selamat menikmati